Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu Baik Buya pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Maaf saya hamba Allah dari kuningan izin bertanya Buya Saya minta arahan dari Buya soal pesta atau resepsi pernikahan kami Kami ingin pesta pernikahan kami tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan Dan kami juga sudah jelaskan kepada orang tua bahwa seperti itulah pesta yang dianjurkan Alhamdulillah pesta pernikahan kami akan dipisah antara tamu laki-laki dan wanita Hanya saja orang tua kami minta pengantin tetap dipajang Saya seorang istri bingung Buya Saya tidak bakal dikasih izin oleh guru saya Kalau di rumah acara pasca nikah enggak dipisah total termasuk pengantinnya Mohon bimbingannya dan solusinya Buya saya harus bagaimana Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernikahan dimulai dari akad sampai resepsi ini adalah momen terpenting Memahami momen penting saat-saat terpenting ini bukan urusan keindahan di acara resepsi Akan tapi di dalam sisi mengucurkan rahmat Allah Di dalam mengucurkan rahmat Allah Sebagian berkata begini kan nikah cuma sekali aja sudah lah jadi sebebas-bebasnya mengusir malaikat rahmat Sehingga di acara resepsi tersebut bermacam-macam keharuman dilakukan Dia memahami makna nikah sekali Seharusnya dia faham nikah itu sekali Jangan sampai ada sesuatu yang menjadikan Allah murka Bagaimana kita undang keberkahan Dengan menjaga syariat di dalam pernikahan Ini harus di fahami Cuma kalimat nikah kan sekali kok ribet banget sih banyak aturan Eh kita ngundang berkah loh ya Cuma permasalahan besar disini ternyata apa? Mohon maaf Besan Awas anda punya besan yang ruwet itu awal kerwetan Besan anda harus paling mudah diajak bicara tentang syariat Kalau memang pesan ada dengan anda Kadang-kadang ada disini sudah baik-baik ternyata Buya besan saya keras banget Loh gitu mau jadikan besan? Ya ini saya selalu mengalami permasalahan di besan Orangnya sudah dekat dengan kita di atur bisa Ngerti tapi gitu Besan Aduh loh Kenapa yang ting nikahkan anak-anak dengan anaknya besan begitu? Mestinya kan kalau memang anda memilihkan Utamakan agama yang kompak di dalam Bagaimana menjadikan pernikahan itu penuh berkah Mohon maaf Tanpa mencaci orang yang telah salah dalam mengadakan resepsi pernikahan Kalau ada resepsi yang anak-anak itu kami katakan yang salah adalah gurunya yang kurang memberikan pengarahan Saya juga salah Kita tidak pernah mencoba menyiapkan fasilitas yang terhormat Nah ini kita tidak menyalahkan mereka Cuma kita ingin buat perubahan menjadi lebih bagus Ini yang bertanya Ingin mencoba Nah maksudnya dipisah laki perempuan Itu mohon Karena wanita kan bisa diandang dengan dandang macam-macam Hendaknya dia dipacang di kalangan wanita saja Berarti dipisah Kompriya senang-senang dengan pengantin laki-laki Mengucapkan selamat Selesai disana Jika ternyata sepanjang Kompriya ke tempatnya Mengantin perempuan Jadi perempuannya bukan di obral Karena bajunya perempuan mungkin bermacam-macam Yang menyaksikan hanya perempuan Ini adalah Berusaha untuk menjadi lebih bagus Mengadakan resepsi pernikahan yang lebih bagus Awas besan ya Besan Ini saya selalu keluarnya besan lagi Setiap waktu Sebelum ngomong saya sudah ngasih jawaban Besan Gara-gara besan Anda harus punya kekuatan dong Tawar-menawar dalam masuk surga kok Kealah sama besan-besan ini Ini bahasa kami Dia ajak Kalau anda punya kekuatan Berarti besan anda lebih kuat dari anda Di dalam mengajak kepada ketidakbaikan Anda kalah Mestinya anda lebih kuat dari dia Untuk mengajak kepada kebaikan Kan begitu Besan Ayo Yang merasa nyesel gak Besan begitu Kenapa ini Cuman kita tidak mencaci Tapi ayo Anda yang sudah kenal kebaikan Diupayakan dengan lebih baik Resepsi pernikahan yang lebih Secara irit-teritan Lebih irit juga Lebih ini Masalah kemeriahan adalah Hatinya mereka bergembir Hati pengantian sudah meriah Apalagi di saat dengan keberkaan syariat Nabi Muhammad Resepsi dianjurkan Cuman jangan berbawur Apalagi kadang mohon maaf Saudara kita kan mungkin Ada orang non muslim Yang datang tentunya Kalau dia perempuan Dicampurkan laki-laki Bagaimana Kalau perempuan dengan perempuan Oke lah Lebih bebas Kan begitu Jadi harus kita pertimbangkan Macem-macem Awas gara-gara besan Saya selalu ingat Masalah besan ini Betul Baik jadi gitu Nah kemudian Kalau anda menyoklakan anak Di seorang Ustadz Tokyai Anda denger dong Masa Ini kan pertanyaan sedih banget Ini santri ini kayaknya Kecut hatinya ini Satu sisi ingin ikuti ayahnya Tapi gak bener Tapi dilarang sama gurunya Ini serba salah Buah si malakama Nah ini gitu kan Berarti yang salah Ini orang tuanya Ini di saat menyoklahkan Anaknya kurang patuh Makanya bisa gak bener-bener Anaknya Ya patuh dong Gurunya ngomong apa Kalau ngajari yang baik Gurunya diiyain saja Cuman biasanya alasannya Lagi-lagi besan tadi itu Bener Saya paling menek dengan kasus Gara-gara begini Karena apa Hendaknya pernikahan ini adalah Untuk tolong menawar Dan kebaikan Kok baik Tawar-menawar Hal tidak tidak baik Besan lagi Sobat ini Dengar kayaknya Jelekit banget Tapi ini indah ini Kayak jamu Temulawak Biar indah semuanya Setelah ini sehingga Kalau ada yang melawan besan Itu suruh dengerin aja Malu sendiri nanti langsung Ya sudah Syari'at Nabi Muhammad Berkah itu Tolong video ini Sebarkan Untuk besan-besan yang repot itu Jangan-jangan besannya Anda Mau nertawain orang Jangan-jangan Anda sendiri Besanya Anda Ngaji bertahun-tahun Tidak berguna Ini Oh ya serem banget Belum sarapan Oh tidak Sudah sarapan Karena saya sering dapat Keluhan macam ini Sedih Saya rindu semuanya Bahagia rumah Tangganya indah Dirindahi oleh Allah Keturunan yang soleh-solehah Ini Kayak rinduan kami Tolonglah Kalau gurunya Mengajarkan yang terbaik Anda kan Ngirim anak Anda Ke guru Untuk itu Loh kok dilawan Gurunya ini Anda ini Pasti orang tua Kok begitu Dari mana tadi Mohon maaf Ini bahasa cinta kami Kepada Anda Sebab saya sadar Bunda kami Sangat mencintai kami Cuman kadang Cinta beliau Ditampakkan dalam bentuk Nyubit saya Kuat-kuat Saya Terima kasih telah mencintai kami Mohon maaf Mohon maaf Ini bahasa cinta kami Kepada Anda Sebab saya sadar Lalu Anda Lalu Anda niatkan Siapapun yang ada di kiri kanan Dengan sedekah kita Dan itu sah Apalagi nanti Termasuk Tawasul Dengan Amal kita Untuk kebaikan Dan dengan sedekah Saya ini Allah Jadikan keluarga Aku begini Baik Memperbanyak niat itu Sebelumnya Makna yang dalam Apa dibalik itu semuanya Sambung hati Anda Dengan keluarga Itu yang mahal Wallah alam Bistawa